Di sisi lain pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rohman menilai warga Jakarta membutuhkan sosok baru sebagai gubernur. Ia meyakini Ridwan Kamil adalah sebagai sosok baru yang sepadan melawan Anies Baswedan. Menurut Habib, warga Jakarta menginginkan sosok baru sebab Anies punya riwayat negatif saat melawan Ahok. Saya pikir kalau Pak RK itu bisa sangat kompetitif kalau dengan Pak Anies. Masyarakat Jakarta ini saya paham banget. Saya ini memenangi tim saya, saya ada tim yang ikut memenangkan, memenangi dua pilkada Jakarta terakhir. Waktu kami mengusung Jokowi Ahok, saya dari Partai Gerindra, kami menang. Waktu kami mendukung Anies sama Sandi, kami menang lagi. Saya paham banget situasi masyarakat di Jakarta menginginkan sosok yang baru. Kebanyakan begitu. Makanya di pilk saja hampir gak pernah ada inkamban yang bertahan. Alhamdulillah nih, Habibur Rohman bertahan. Untuk pertama kali nih, ya kan ada inkamban dari Jakarta Timur. Jadi, masyarakat Jakarta perlu sosok yang baru. Apalagi kan kemarin waktu Pak Anies maju, ya adalah yang namanya keterbelahan yang antagonis. Bikin masyarakat capek gitu kan, waktu lawan Ahok gitu kan. Nah sekarang udah, mereka pengen lepas dari sosok-sosok itu semua. Terbukti kan kayak kemarin, ya. Anies aja kalah di Jakarta, gitu loh. Ya mau tipis, tapi kalah. Pokoknya judulnya tetap kalah. Gitu kan. Jadi kalah ya kalah, gitu loh. Jadi, kalau masuknya Pak Ridwan Kamil, itu kan terhitung sosok baru. Terima kasih telah menonton!